Intro Eh eh, di pause dulu Sebelum kalian lanjut nonton videonya Kalian wajib subscribe youtube channel ini Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya Kalian klik tombol notifikasi Like videonya kalau kalian suka Comment dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian Sekarang lanjut ke videonya Misal kira-kira kita buat apa ya Mbak Pauli? Nah, pos Seselompas yang penasaran Tonton terus karena kita akan Ngadain live kursus masak online Baru saja yang sedap itu setiap Senin sampai Jumat Jam 2 siang waktu Indonesia Barat Nah ini semuanya kita aduk sampai licin Jadi sampai semuanya tercampur rata Dan ini juga harus di resting lagi seselompas Selama 2 jam Wah lama banget ya Mbak Pauli? Iya lumayan Karena emang untuk membuat puen tradisional itu Membutuh kesabaran ya Membutuh kesabaran karena menanam waktu yang lebih lama Nah ini kita sisikan Kita tutup Menggunakan wrapping Kita diamkan selama 2 jam Nah buat saselompas yang baru bergabung Kita itu lagi membuat kue pukis klasik Wah Tapi aku udah punya nih Mbak Pauli Yang udah di resting selama 2 jam Demi saselompas kita udah punya citingan nih Yang udah didiamkan 2 jam Nah ini kurang lebih Setelah didiamkan 2 jam itu seperti ini ya Nah kalau saselompas Tidak punya plastik wrap untuk menutupnya seperti ini Bisa juga ditutup dengan kain lembab ya Kak Resi ya Ini menggunakan kain lembab Dan dia sudah mengembang Bisa lihat dari plastiknya sudah dunggung seperti ini Halo bunda Jepang hadir Wow dari Jepang Halo Jepang Halo Nah ini diaduk-aduk lagi untuk menghilangkan udaranya ya Kak Resi ya Jadi nanti pikirnya itu pori-porinya akan lebih halus Nah ini margarin lelehnya emang belum dimasukkan ya Iya ini kita masukkan setelah dia di resting selama 2 jam Baru kita masukkan margarinnya Ada yang nanya nih dari Nursela Bintang Kak jadwal life belajar masaknya kapan aja? Nah untuk yang saselompas baru bergabung Dan belum tahu kita tuh kursus masak online itu mulai hari apa aja Kita dari Senin sampai Jumat setiap jam 2 siang saselompas Dan kita hiburnya satu minggu aja ya mbak Kori Sampai Jumat jam 2 siang itu selalu Dan kita selalu ada tema di setiap minggunya Dan kebetulan temanya hari ini adalah kue tradisional panggang Nah ini ada pertanyaan dari Christine Ngaduknya satu arah aja ya bun Atau bisa bolak-balik? Iya satu arah aja biar lebih ini ya mbak Kori Iya biar isi udara yang udah terbentuk itu tidak kacau Jadi kita searah aja Ada dari BSB Siti Tangerang Kelatan hadir Halo Tangerang Ada dari Kaltara juga hadir Ini bisa langsung kita Langsung masak adonan bukisnya Nah ini adonan yang sudah siap untuk dicetak ya Nah ini cetakannya pastikan untuk dipanaskan terlebih dahulu Sebelum memasukkan si adonan bukisnya Nah kita menggunakan adonan bukis seperti ini Nah buat saya seros dirumah kalau punya cetakan bukis yang lainnya juga bisa ya Kak Resi Soalnya bahan cetakan bukis itu ada banyak macamnya Ada yang dari kuningan Ada yang dari aluminium Besi baja juga ada Nah yang kita pakai ini dari kuningan ya Ini udah agak lama Jadi warnanya udah agak tepat ya Mbak Warnanya udah klasik banget ini Tapi ini masih berfungsi dengan baik ya Meskipun warnanya emang agak kurang enak ya Aku punya tips nih buat menyimpan alat-alat atau loyang-loyang yang dari berbahan kuningan Nah biasanya kan itu kalau disimpan lama itu akan jamuran dan berwarna agak kehijauan ya Kak Resi Jadi pastikan cetakan setelah memakainya disuci bersih Kemudian dikeringkan terus diolesi dengan sedikit minyak Kak Resi Seperti kayak gini lagi ya Mbak Korin Itu tujuannya apa Mbak Korin Supaya si cetakannya itu nanti kalau akan digunakan lagi tidak lengket Terus tidak berjamur Kak Resi Dan mengolesinya tuh tipis aja atau pakai tisu dioles-olesin sedikit aja Kak Resi Nah itu bisa jadi tips untuk socialvers di rumah tuh socialvers Untuk menghindarin karat dan jamur pada si cetakan atau loyangnya Resepnya dimana Mbak? Mau kita ulang lagi ya Pak? Mau diulang lagi Sebenernya resepnya nanti akan diposting pas di akhir ya Kak Resi ya Tapi buat socialvers apa sih ya enggak? Kita ulangi lagi nih resepnya nih Mau siapa nih Kak Resi? Mau Pak Korin juga boleh Oke Nah jadi untuk membuat pupukis itu ada bahan biangnya Bahan biangnya 60 gram tepung terigu protein sedang Setengah sendok makan ragi instan 75 ml air hangat itu diaduk jadi satu kemudian didiamkan 30 menit Nah untuk bahan yang lainnya itu 5 buah kuning telur 2 buah putih telur 150 gram gula pasir Itu dikocok sampai mengembang Nah setelah mengembang Masuk si tepung terigu 150 gram protein sedang Diaduk dengan setengah sendok teh garam Nah itu dimasukkan Tadi kuning telurnya disisihin nih Kak Resi Setelah dikocok sampai mengembang Nah tepung terigu ama garam dicampur Terus dimasukkan bahan biang Dan 200 ml santan dari setengah bukit kelapa Secara bergantian itu sampai rata Terus dimasukkan si kocokan telurnya Nah terus di resting selama 2 jam Emang untuk proses restingnya agak lumayan lama ya Setelah didiamkan 2 jam Baru dimasukkan setengah sendok makan margarin yang dilelehkan Wah kayaknya aku kepenuhan nih Mbak Korin misinya Jadi untuk menuang adonan bukit itu harus Cukup 3 per 4 aja ya Mbak Korin 3 per 4 atau sampai setengah tinggi dari cetakannya ya Kak Resi Ini tadi agak luber nih Karena tadi yang sisi sebelah sini dia agak sedikit kepenuhan Karena ini bahannya menggunakan yeast Iya menggunakan lagi Jadi pasti akan mengembang 2 kali lipat Ini kita tunggu sampai adonannya setengah matang Baru selanjutnya kita tambahkan toppingnya Nah ini Kak Resi tadi gak terayom dulu nih Iya Jadi dia bener-bener mengembangnya gede banget ternyata Mbak Korin Ternyata dia mengembangnya Ternyata dia mengembangnya banget banget Tentu bahan biangnya tadi didiamkan selama 30 menit itu ditutup Atau dibiarkan dalam keadaan terbuka Ditutup Jadi di wrapping Jadi ditutup ya Ini kayaknya jadi nyatu Kayak nanti Gak apa-apa Manusia itu gak ada yang sempurna Kak Resi Berarti nanti kita ngisinya lebih sedikit lagi Seselotos dari cetakannya ini Iya Nani Irma kita lagi membuat kukis Nah ini setelah cetakannya panas Itu apinya wajib dikecilkan Kita juri menggunakan api kecil saja Karena kalau menggunakan api besar nanti bawahnya sudah gosong Tapi tengahnya nanti ternyata masih mentang Ada pertanyaan dari Mama Amel Biangnya bisa gak buat kue mangkok Bikin kue mangkok emang memerlukan biang Tapi resepnya berbeda ya Nah ini sudah setengah matang Jadi kalau ditanya bisa atau enggak Enggak Karena kita resepnya emang beda Seorang yang mau tahu resep kue tradisional yang lainnya Itu bisa dilihat di mana nih Kak Resi Bisa langsung aja search di sajiansedap.com Disitu website-nya lengkap banget Sase Lovers mau cari kue tradisional Kue hidangan mancanegara, internasional Semuanya ada Sase Lovers Nah untuk santannya bisa diganti dengan susu cair bisa gak nih? Kalau untuk santannya bisa juga Sase Lovers Jadi kalau Sase Lovers mau menggantinya santan Mengganti santan dengan susu bisa jawabannya ya Tapi kalau mau lebih gurih lagi itu menggunakan santan ya Mama Morini Menggunakan santan kelapa Nah ini kalau topping aja sudah Selanjutnya bisa kita tukup Aku tuh dikasih tahu sama mamaku ya Kak Resi Kalau bikin kue tradisional atau bikin kue pukis ini Harus sering diaduk Nah ini tujuannya supaya Hasil bagian permukaan atasnya itu mulus Oh jadi gelembung-gelembungnya tuh gak banyak ya Kayak permukaan bulan gitu Supaya gelembung-gelembungnya gak begitu banyak Pakai ragi ya Pakai ragi ya Iya ini pakai ragi Nah ini adalah adonan kukisnya Nah ini sambil di Sambil nunggu adonan kukis yang dicetak matang itu Sambil digoyang-goyang aduk-aduk seperti ini nih Untuk menghilangkan udaranya Ingat ya Kak Resi ya Jadi nanti nuangnya setengah aja nih Tadi aku tiga perempat Ternyata masih luber juga Mbak Korin Jadi kita harus lebih sedikit lagi Halo Nunu Panjik Ini temen aku Coba sebutin dari darah mana nih Negara mana Oh ini beda negara ya Mbak Korin Nah buat saat saya langsung yang baru bergabung Kita itu lagi buat kukis klasik Kue kukis klasik Oh makasih Mbak Korin aku udah dibantu ngadung-ngadung Karena aku tuh pengen bergoyang-goyang nih Kak Resi Jadi jangan ambil olahraga gitu Oh katanya dari Tegal Ini temen sekolah aku waktu SMK nih Kak Resi Aku dulu SMK-nya tuh di SMK Negeri 1 Tegal Itu apa Pak Korin? Jadi jurusan Tata Boga Makanya aku bisa sampai di sedap seperti ini Biar gak luber adonannya dipindahin aja kali ya Ke wadah yang ujung Yang ada ujungnya Mungkin seperti misur ringjak Jadi kita tinggal tuang-tuang aja gitu Mbak Korin Iya betul Itu supaya lebih mudah lagi Mbak Korin Tata Boga Tata Boga Tata Boga Tata Boga Terima kasih.